nah ini cak antenanya tak ganti sama yang pendek aja karena buat monitor repeater aja sejengkal dua jengkal malah dua jengkal kurang dikit dalam hitungan tangan saya tentunya oke kita coba analiser ya bentar untuk analisernya kita gunakan nano PNA yang tipe ini ya Syrah Alpa-Alpa dua cuma memang ini gak sesuai dengan anjuran ya kita analisernya udah di dalam KR udah di ini kabelnya disesuaikan kemudian juga ini posisi dikelilingi oleh metal ini menurut anjuran daripada para ahlinya ahli mestinya di tempat yang terbuka di lapangan gitu kan lebih bagus katanya biar gak ada gangguan jadi pengukurannya lebih akurat tapi gak apa-apa lah ini hanya sebatas gambaran aja gitu ya gak akurat-akurat banget ya tidak akan menyebabkan masuk neraka baik sebelumnya udah kita memori dulu karena harus diatur dulu ya kita pindahin display nah ini dia back terus begini recall jadi udah di kalibrasi sebelumnya karena harus di kalibrasi dulu kita panggil aja kalibrasi yang sudah kita bikin nah ini kalibrasinya dari saya set untuk pengukurannya dari aduh kok gak ini ya gak fokus ya dari 141 dari 141 MHz ke 148 MHz nah ini udah mulai fokus 141 MHz sampai 148 MHz oke oke baik kalau pakai analiser ini saja berpengaruh ini saja berpengaruh kalau di luar negeri harus di kalibrasi ulang ketika konektor dimasukin gitu kan ini untuk smith chartnya juga udah beda ini mestinya ini ada disini tengah-tengah gitu kan dan yang bagus itu 50 ohm posisinya ada disini tapi gak apa-apalah ini kan cuma buat gambaran doang gitu ah sebagaimana pembicaraan kita tadi pagi jadi kalau pengen maksimal jangan cuma di SWR tapi harus di analiser saudaraku kenapa karena analiser ini bisa membaca apa yang tidak mampu nah ini bos ya anggap sajalah karena tadi kan ketika pakai konektor ini dia posisi ada di bawah berarti ini sebenarnya ada di tengah nih kan sama kan tadi ada di sebelah sini kan ya nah ini ini 50 ohm 50 ohm 50 ohm gitu kan si 1 per 4 lambda ini luar biasa nih dia lebar dari 141 sampai 148 ini yang kuning nih ini juga bisa baca SWR ini yang kuning nih tapi saya yang bisa baca SWR 50 ohm apa enggak nah itu dia dan lain-lain lah reflektif apa segala macem kita belum paham semuanya juga demikian jadi ini aman nih kita coba ini di 142 260 MHz nih 50 ohm 1,4 gitu kan ya 1,5 lah dari 141 sampai 148 itu rata-rata 1,5 ke bawah gitu kan jadi aman rendahnya di 1,3 1,3 begitu karena kalau yang 1 per 4 lambda ini konon katanya memang tidak bisa sampai 1,0 atau 1,1 gitu ini aja rendahnya maksimal di 1,3 itu jadi aman nih buat perangkat buat ini kan kata-kata kan antena hitungannya 1,5 ke bawah berarti bener nih berarti bener ini antena bagus untuk ukuran yang 1 per 4 lambda demikian terima kasih oke 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 Terima kasih.